Pemirsa wihara Buntekbio, salah satu wihara tertua di Tanggerang Selatan tidak menggelar perayaan Tahun Baru Imlek secara beriah. Meski tidak menggelar sejumlah ritual perayaan Imlek, namun pengunjung tetap bisa bersembayang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada lampion dan ornamen khas Tahun Baru Imlek yang menghiasi wihara Buntekbio tahun ini. Wihara tertua di Tanggerang Selatan itu tidak menggelar perayaan Tahun Baru Imlek secara meriah. Meski tanpa ornamen dan perayaan, para pengunjung tetap bisa melakukan ibadah perorangan. Mereka terlihat kusuk, beribadah, membakar dupa, hiu, dan memancatkan harapan di Tahun Baru 1572. Mereka berdoa agar mendapat keberuntungan, bersyukur, juga memancatkan doa untuk para keluarga yang telah meninggal dunia. Kalau misalnya tahun ini ya kita paling cuma kumpul-kumpul sama keluarga-keluarga kecil doang ya, kayak keluarga-keluarga deket doang yang emangnya udah biasa ketemu. Tapi kalau emangnya sama yang keluarga-keluarga besar sih lagi enggak dulu ya, soalnya kan lagi COVID. Iya, ibadahnya jadinya sama keluarga-keluarga kecil doang. Kalau misalnya protokolnya sih udah lumayan ya, kayak kita harus pakai masker, masuk juga harus seksu badan dulu, disediakan tempat buat cuci tangan juga. Iya, di tahun ini sih banyak rejeki ya, semoga banyak kebahagiaan juga. Semoga ya ini semua ya bisa cepat-cepat lah, kita bisa cepat-cepat kumpul-kumpul juga sama keluarga-keluarga lagi. Prosesi ibadah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum memasuki wihara, pengunjung mencuci tangan, wajib menggunakan masker, dan pemeriksaan suhu tubuh. Tempat beribadah pun telah diberi garis-garis pembatas sejauh 2 meter. Selain itu, jumlah pengunjung pun dibatasi hanya sekitar 75 orang saja. Namun, pada keadaan normal mencapai 300 pengunjung. Ya, meskipun tahun ini perayaan Imlek tanpa adanya ritual ataupun juga ornamen-ornamen yang meriah, namun perayaan tahun baru Imlek di 1572 ini tetap dengan esensi yang terjaga. Dimana selain mendoakan para keluarga, para pengunjung juga mendoakan negara agar dapat segera melewati masa sulit dan juga tantangan di masa pandemi COVID-19 ini. Nadia Utadalung, Rio Cornelianto, Berita 1, Tangerang.